Di hari bahagia kelulusannya, Tegurian malah tak didampingi Ria Ricis sang istri tercinta. Ria yang absen di hari wisuda sang suami pun menerima ragam tudingan hingga anggapan miring netizen. Lantas, benarkah absennya Ria Ricis ada kaitannya dengan rumor seputar gonjang-ganjing rumah tangga pasangan muda ini? Good people, berikut sensasi kontroversi. Selasa 21 November kemarin, seharusnya menghadirkan momen-momen bahagianan penting tanpa tanda tanya. Tapi, di hari bahagia kelulusannya, Tegurian nyatanya harus ikhlas meraih gelar Magister atau S2 tanpa didampingi Ria Ricis sang istri tercinta. Berhasil lulus dengan predikat memuaskan tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tegurian. Apalagi, dalam menyelesaikan perkuliahannya kali ini, Tegurian harus berbenturan dengan pekerjaan, pandemi COVID-19, hingga waktu kuliah yang lebih lama dari perkiraan. Tegurian nyatanya Tegurian nyatanya Halo, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai wisuda S2 dan disini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan Alhamdulillah semuanya lancar. Perjuangannya sangat luar biasa ya, karena waktu itu awal kuliah 2021 kedaftaran ditemenin sama istri saya, waktu itu masih calon istri. Dan itu kita kuliah, waktu itu masih COVID-19 ya, jadi sangat sulit kuliah untuk bisa masukin ke dalam otak kita nih gitu kan. Karena via Zoom, jadi nggak terusnya bisa fokus, karena waktu itu juga saya bisa sambil kerja, sambil syutingan waktu itu. Jadi sebelum di calling untuk take action, saya pakai headset untuk kuliah. Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tegurian nyatanya Ketiadaan Ria Ricis pun mulai dikaitkan dengan kabar tak sedap, berupa gonjang-ganjing rumah tangga pasangan yang menikah pada 2021 silam itu. Tak hanya itu, anggapan miring hingga tudingan sebagai istri kurang pengertian pun disematkan meter pada Ria Ricis. Lantas, apa yang menyebabkan Ria Ricis justru tak hadir di hari penting wisuda sang suami? Benarkah absennya Ria Ricis erat kaitannya dengan rumor gonjang-ganjing rumah tangga mereka? Iya, video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sebarangan. Dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Sedih nggak sedih yang pasti, sedih lah pasti ya, karena istri saya saat ini nggak ada, karena kerja gitu. Jadi, saya mohon doanya, sang istri itu kelancaran semuanya. Meski tanpa kehadiran sang istri di hari bahagia wisudanya, tekurian didampingi keluarga, mertua dan putri tercinta. Alasan pekerjaan menjadi penyebab absennya sang istri di hari wisudanya kemarin. Lantas, seperti apa kebahagiaan tekurian pasca berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya di tengah padatnya kesibukan sebagai publik figur sekaligus kepala keluarga? Saya ambil manajemen bisnis. Insya Allah, kita pergunakan ilmunya untuk semuanya lah, mohon doanya intinya. Apa yang punya yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, kolaborasi sama ini sama itu insya Allah. Kita diskusi sama-sama dan ilmunya kita pakai. Memang tujuannya awalnya kan memang untuk naik jabatan di pekerjaan saya dulu ya, tapi alhamdulillah selesainya dengan kondisi yang alhamdulillah saat ini. Oke, hari ini ngadir alhamdulillah ada ibu, ada ibu mertua saya, ibu Unify, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Muwana juga, dan beserta keluarga lainnya insya Allah. Setelah ini kita berkumpul dan terima kasih.